Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama MTV Channel Channel yang membahas tentang tutorial dan vlog jalanan Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Yaitu cara menggunakan finishing point Pada Adobe Photoshop Dan pada kali ini Saya menggunakan Adobe Photoshop beta Yang cukup lumayan viral di bulan-bulan ini Karena fiturnya segudang Dan bisa mengganti dengan AI generatif fail Tapi kali ini saya tidak akan menggunakan generatif fail Dengan teknik yang sederhana saja Oke sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu channel ini Sebagai dukungan kepada saya supaya lebih bersemangat lagi Thank you Oke langsung saja kita buka Adobe Photoshop nya Disini saya akan membuka sebuah objek Sebuah contoh foto yang akan kita edit Oke ini adalah contoh fotonya Nanti saya akan menggunakan finishing point untuk menulis tag disini Di belakang orang ini Supaya kelihatannya lebih keren Dan seperti asli menempel di tembok Oke langsung saja kita mulai Langkah yang pertama yaitu kita pilih Disini di tool box ini horizontal tape tool Di tool box yang sebelah kiri Nah kemudian kalian tuliskan Ini harus sesuai dengan kondisi keadaan disini Ya ini orang ini sedang memegang bola Maka saya akan menuliskan smash ball Oke saya tuliskan smash ball Supaya lebih antik Setengahnya saya kasih warna putih saja Nah seperti ini Oke kita oke Kemudian langkah selanjutnya Kalian tekan CTRL Kalian pergi ke layer Layer smash ini Kalian klik pada angka T nya Oke Jadi tulisannya Kalau kita klik Sambil menekan CTRL Tulisannya sudah diseleksi Kemudian langkah selanjutnya Kalian pilih file Kalian pilih edit Kemudian kalian copy Kalian pilih copy Nah terus kita hilangkan seleksinya Ctrl D pada keyboard Ctrl D pada keyboard Kemudian untuk sementara Kita hilangkan dulu text nya Layer text nya Oke Kita lanjut ke background nya disini Kalian lihat di layer sebelah kanan ini Kalian tambahkan disini Vanishing point Atau layer baru dulu disini Kemudian kita menuju ke Vanishing point Jangan lupa teman-teman ya Tadi tambahkan layer baru dulu disini Kemudian kalian ke Vanishing point nya itu Kalian pada menu filter disini Kalian klik dan pilih Vanishing point Sehingga timbul layar seperti ini Jangan lupa Kalian pilih create flint tool Yang sebelah kiri atas ini Yang ada gambarnya Kalian pilih create flint tool Kemudian kalian tentukan titik-titik Dimana text itu akan kalian taruh Oke sebagai contoh saja Saya kasih disini Kemudian ujungnya di sebelah sini Kemudian ke bawah Kemudian ke kiri Supaya sejajar dengan yang atas Oke Setelah seperti ini Kalian pastikan disini Tadi kan sudah di copy Jadi kalian pastikan disini Ctrl V pada keyboard Nah sehingga Text yang tadi muncul disini Oke langsung saja kita tarik ke dalam sini Seperti ini Jangan lupa Kalian pilih Transform tool Di sebelah kiri ini Supaya kita bisa mengedit Tulisannya Agak gede Apa kurang panjang Kita tarik saja Pojoknya ke sini Tuh mengikuti Vanishing point Yang tadi dibuat Jadi tulisan ini Mengikuti Vanishing point Yang tadi dibuat Oke Sementara waktu hasilnya Seperti ini Langsung kita Oke Nah Jadi orangnya Berada di belakang Jadi Dilihatnya gak enak ya Masa Orang di belakang tulisan Jadi saya akan Merubah Supaya orangnya Di depan tulisan Oke Langsung saja kita Lanjut Sementara kita matikan dulu Matanya ini Di non aktifan dulu Textnya Nah dihilangkan Kita pergi ke background Kita pergi ke background Yang paling bawah Kemudian kalian seleksi Kalian gunakan Fitur Select subject Pada Generative fill ini Kalian klik saja Select subject Atau Kalian pilih select Di sini Nanti akan ada tulisan Select subject Nah sudah Di select Kalian Perbesar dulu Perhatikan Di sini Ada yang Rapih belum Kalau belum rapih Kalian pilih Quick selection tool Di sini Ini sepatunya Belum terseleksi Kalian pilih Kemudian ini Kalian perhatikan Dirasa kalian Sudah cukup Maka Sudah oke Oke langkah selanjutnya Kita balik Seleksinya Kalian pilih select Kalian pilih In post Atau Kalau pakai Generative fill Kalian pilih ini Yang di bawah ini Sama saja Ini membalik seleksi Oke Kalau sudah Seperti ini Kalian Pindah lagi Ke text Yang atas Nah Di sini Kalian tampilkan Textnya Kalian perhatikan Ini Text yang ini Kemudian kalian Kasih masking Jadi kalian Kalian tambahkan Masking Pada Layar yang di bawah Ini contohnya Kalian Pilih icon ini Yang di bawah Di bawah layer ini Ada Tulisan Add layer mask Jadi kalian klik di sini Oke Kalian klik Maka Maka dia otomatis Pergi ke depan Tulisan Jadi lebih Enak Untuk dilihat Oke setelah Seperti ini Kita tinggal Memodif Tulisannya Supaya Agak Kelihatan Nempel Ke tembok Kalian klik Dua kali Pada Textnya Maka Akan Timbul Blending Option Style Di sini Ada Menu Blending Option Jadi kalian Pilih menu Blending Option Untuk Sementara Kalian Pilih Weevil Nenbos Dulu Kalian centang Supaya Tulisannya Agak Menebal Seperti ini Kemudian Drop Shadow Agak Menghitam Opacity Kalian Turunin Sedikit Nah Segini Cukup Size Oke Segini Kemudian Kalian ke Blending Option Lagi Dan Kalian Klik Pada Menu Under Underlying Layer ALT Sambil Klik Maka Dia Akan Terpisah Ini Slide Nya Kalian Kesebelah Kiri Nah Slide Nya Kesebelah Kiri Kemudian Yang Satunya Kesebelah Kiri Lagi Dan Ini Yang Sebelah Kiri Kalian Kanan Supaya Kesan Tulisannya Nempel Di Tembok Kalian Perhatikan Jadi Tulisan Ini Seakan Akan Ditulis Di Tembok Jadi Bukan Kelihatan Tulisan Edit Edit Jadi Seperti Asli Nempel Di Tembok Oke Sampai Disini Saya rasa Sudah Cukup Kita Tinggal Oke Ini Hasil Yang Cukup Lumayan Kalian Perhatikan Tekstnya Ini Menempel Tepat Di Tembok Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Kalian Bisa Dimengerti Tinggal Setelah Seperti Ini Kalian Simpan Saja File Mudah-mudahan Video Yang Saya Berikan Cukup Bermanfaat Bagi Kalian Yang Sedang Belajar Adobe Photoshop Dan Mudah-mudahan Video Ini Mudah Dipahami Buat Kalian-kalian Semua Dan Senior Tinggal Ngelihatin Aja Oke Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Channel Saya Dan Dukungannya Mudah-mudahan Kalian Mendapatkan Rezeki Yang Banyak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh